Kepala Staff Kepresidenan atau KSP Muldogo akhirnya angkat bicara soal keputusannya menerima jadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa atau KLB. Muldogo meminta agar hal ini tidak disangkut pautkan dengan Presiden Jokowi Dodo. Hal ini lataran keputusan tersebut merupakan otoritas pribadinya. Pernyataan tersebut ia katakan dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada minggu 28 Maret lalu. Muldogo berujar dirinya tak ingin membebani Presiden Jokowi terkait persoalan ini, sehingga ia meminta agar sejumlah pihak tidak menyeret nama Presiden ke dalam lingkaran konflik ini. Bukan hanya itu, Muldogo juga mengungkapkan dirinya sempat tak memberitahukan soal keputusannya menerima mandat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB ke pihak keluarga. Menurutnya, ia kerap mengambil resiko terutama yang berkaitan dengan bangsa. Sebelumnya, Muldogo mengatakan dirinya didaulat untuk memimpin partai berlambang bintang itu. Muldogo menuturkan telah terjadi pergeseran arah demokrasi di tubuh Partai Demokrat. Bukan hanya itu, menjelang pemilu 2024 terjadi pertarungan ideologis dalam Partai Demokrat. Hal ini dinilai Muldogo tak hanya mengganggu partai, tapi juga bangsa dan negara. Seperti diketahui sebelumnya, sejumlah kader demokrat yang telah dipecat menginisiasi Kongres Luar Biasa atau KLB di Deli Sedang, Sumatera Utara. Para kader tersebut diantaranya yakni Darmizal, Marsuki Ali, serta Johnny Allen Marbut. Dalam KLB diputuskan, Muldogo sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, sedangkan Marsuki Ali sebagai Ketua Dewan Pembina Partai. Keputusan ini lantas menulai polemik di kalangan Partai Demokrat, Kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin demokrat. Dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh demokrat. Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia emas pada 2045. Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh demokrat. Jadi, ini bukan sekedar menyelamatkan demokrat, tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Untuk itu semua, berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin demokrat. Tetapi, setelah tiga pertanyaan kepada peserta KLB yang saya ajukan, dijawab dengan baik oleh rekan-rekan sekalian. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah KLB ini sesuai dengan ADART? Pertanyaan yang kedua, seberapa serius kader demokrat meminta saya memimpin partai ini? Dan yang ketiga adalah, bersediakah kader demokrat bekerja keras dengan integritas demi merah putih di atas kepentingan pribadi dan golongan? Dan semua pertanyaan itu dijawab oleh peserta KLB dengan gemuruh. Maka baru saya membuat keputusan. Terhadap persoalan yang saya yakini benar, dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden. Saya juga kilaf, sebagai manusia biasa, tidak memberitahu kepada istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil, tetapi saya juga terbiasa mengambil risiko seperti ini. Apalagi demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden dalam persoalan ini. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini dan kemudian terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal youtube tribunews.com Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.